Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjabat lagi di channel Alhidamart Video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat skrip Lazy Load Edison Bagi kalian yang menggunakan akun adsense di blogspot dan juga wordpress Nah untuk blogspot kalian buka di bagian sini yaitu edit html Nah selanjutnya ini ada skripnya bisa kalian dapatkan di website kita yaitu alhidamart.cloud.id Nah selanjutnya simpan skrip ini yaitu di atas body ya Di atas body si template blogspot ya Nah ini simpan di atas ini ya Nah lalu kita blog dulu lalu copy Nah selanjutnya dipaste di bagian sini Dan ini sudah ya saya sudah mau praktekan yaitu sudah mau pastenya Jadi ini adalah tutorial bagaimana kalian mempercepat loading website Ketika kalian menggunakan iklan adsense Dan caranya sangat mudah Setelah itu kalian set Nah selanjutnya ada beberapa hal yang harus kalian lakukan juga Yaitu mengubah dan menghapus skrip bawaan si google adsense Misalnya saya akan ini ya ini udah ini Nah jadi nantinya seperti ini Jadi ins gitu dalam kurungnya ya Nah jadi dihapus ini nih Jadi skrip apa skrip sainal blablabla gitu nanti akan jadi seperti ini Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di website alhidamart.cloud.id untuk skripnya sendiri Nah jadi nanti akan jadi seperti ini Jadi ada beberapa skrip yang harus kalian buang Lalu kalian simpan saja apabila sudah dihapus Nah kita akan tes yang ini ya Kalian buka saja Nah di kata skrip ini Sampai alhidamart display 2021 Nah sampai sini Kalian hapus Delete aja Nah nanti akan tersisa skripnya seperti ini Lalu pilih simpan Nah itu sih tutorialnya untuk si blogspot Caranya sangat mudah dan loadingnya sangat cepat Nanti kita akan cek menggunakan gtmetric ya Apakah kecepatan blog ini bagus atau tidak Kita buka saja website-nya yaitu gtmetric Nah kita akan tes yang alhidamart.com ya Ini adalah blogspot Jadi untuk platformnya sendiri blogspot Tadi sudah ini apa iklan-iklannya hampir semua sudah saya ubah ya Jadi nantinya ada yang dihapus seperti tadi Jadi bisa kalian lihat ajalah di videonya Nah kita akan cek tunggu sebentar Kita tunggu nih apakah hasilnya akan AA Atau memang Nah ini hasilnya jadi A ya Jadi kecepatannya 98% 91% ya Antara si mobile dan si visi komputer Jadi itu tutorialnya untuk blogspot Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yaitu untuk wordpress Jangan lupa kalian tinggal login dulu ke ininya Ke website-nya wordpress Nah ini saya akan contohkan Lalu pilih bagian theme editor Selanjutnya kalian pilih di bagian footer vhp ya Yaitu footer.php gitu Nah di klik aja Nanti tunggu sampai loading ke halamannya gitu kan Nah kita akan coba Ini untuk si wordpress Kita akan copy paste dulu Scriptnya yaitu khusus untuk wordpress Nah ini Ini lazy load Untuk si google adsense Ini untuk si wordpress ya Yang ini Dan klik paste aja di copy paste Selanjutnya simpan di bagian atas Jadi ingat paling atas Nah seperti ini Jadi kalian simpan paling atas Nanti tinggal pilih update file ya Update file yang bagian ini Nah lalu selanjutnya kalian tinggal Ini mengubah beberapa iklan Jadi seperti di blogspot yang tadi Jadi dihapus sebagian iklannya Sampai tanda ini INC gitu Nah ini adalah iklannya dari si Alhidamart.co.id Wordpress Kalau yang ini ya Kalau yang .com itu blogspot Dan kalau yang ini wordpress Iklannya langsung muncul Jadi tidak berpengaruh Terus kalau misalnya ada Apa-apa gitu Kalian bisa Membaca lebih detailnya Di website kita Jadi iklannya langsung muncul lah ini Jadi intinya Semuanya diubah-ubah dulu Yang penting caranya seperti ini Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semua Jika suka silahkan like, subscribe, dan lo komen